Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla Dari yang terbesar sampai yang terkecil Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia Allah Azza wa Jalla juga mengetahui apa yang terlihat dan tidak terlihat Oleh karena itu, perkara yang diputuskan olehnya adalah keputusan yang seadil-adilnya Tiga orang soleh telah membuktikannya Siapakah mereka? Apa yang mereka kerjakan sehingga harus berakhir di neraka? Lalu bagaimanakah seharusnya beramal yang tepat itu? Tonton video ini gak akhir ya Agar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Titik Terang Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen ya Untuk terus mendukung channel ini dalam menyiarkan khasanah Islam Siapakah tiga orang yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW? Orang-orang yang beramal belum tentu masuk surga Dan belum tentu bebas dari api neraka Tiga orang soleh membuktikannya Hal ini sesuai hadis beliau S.A.W. yang diceritakan oleh Abu Hurairah R.A. Hadis ini direwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nisa'i, Imam Ahmad, dan Bayi Haki Kisah yang sama tapi dalam teks yang berbeda Juga direwayatkan oleh Imam At-Tirmidi, Ibnu Hiban, dan Al-Hakim Kisah ini pun diceritakan oleh Abu Hurairah R.A.W. kepada para sahabat yang lain Abu Hurairah dengan dikeremuni banyak orang di Madinah Beliau dimintai memberitahu orang-orang mengenai sebuah hadis dari beliau Rasulullah S.A.W. Hadis yang diperitahukan Rasulullah S.A.W. kepada Abu Hurairah diperitahu saat ada orang lain yang bersama mereka Saat akan menceritakannya, kembali Abu Hurairah menangis Kisah yang diceritakan Rasulullah S.A.W. kepada Abu Hurairah adalah tiga orang pertama yang masuk neraka Lalu, apa yang terjadi kepada mereka? Pada hari kiamat, Allah akan menetapkan keputusan kepada hamba-hambanya dengan seadil-adilnya Satu persatu akan diadili Orang pertama yang diadili adalah orang yang mati syahid Ia mengaku telah banyak menerima nikmat dari yang maha pemberi nikmat Allah A.W. lalu bertanya kepadanya Apa yang telah kamu perbuat dari berbagai nikmat itu? Laki-laki itu menjawab Saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid Allah A.W. pun menyangkal dan berfirman Kau telah berdusta Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani Dan ternyata, kamu telah disebut-sebut demikian Orang tersebut kemudian diseret dan dilemparkan masuk ke neraka Orang kedua pun dipanggil Ia adalah seorang ahli agama yang alim Ia mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada sesama Ia pun ditanyai Mengenai pemanfaatan nikmat selama hidup yang diberikan oleh Allah A.W. kepadanya Ia pun menjawab Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau Namun lagi-lagi Allah A.W. mengetahui niat sebenarnya dari hambanya Orang itu berbohong Allah A.W. berfirman Kamu berdusta Kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim Dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang kori Akhirnya nasib orang kedua sama dengan orang pertama sebelumnya Sama-sama diseret dan dimasukkan ke neraka Orang ketiga merupakan seorang hartawan pun dipanggil Ia dikenal banyak harta dan suka berbagi kepada sesama Namun, apakah nasibnya berbeda dengan kedua orang sebelumnya? Allah A.W. kembali menanyakan perihal pemanfaatan nikmat harta yang diberikan kepadanya Si hartawan kemudian menjawab Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai Kecuali aku setegahkan karenamu Lagi-lagi pertanyaan hartawan tersebut dibantah Allah A.W. Kamu berdusta Kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu seorang dermawan dan murah hati Ia pun bernasib sama dengan kedua orang sebelumnya Yakni dimasukkan ke neraka Abu Hurairah kemudian ditepuk bahunya oleh Rasulullah S.A.W. dan bersabda Wahai Abu Hurairah Mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka Jahanam pada hari kiamat nanti Hadis Riwayat Muslim Lalu, bagaimana seharusnya beramal yang baik itu? Tiga orang tersebut melakukan amalan dengan pahala yang besar Namun, tak berakhir di syurga Sebuah amalan diterima dengan dua syarat Syarat itu, menurut penjelasan Ibnu Qasir Rahimahumullah Inilah dua landasan amal yang diterima Ikhlas karena Allah Dan mengikuti tuntunan Nabi S.A.W. atau Itiba Seseorang yang melakukan amalan dengan tujuan mendapatkan balasan dunia Bukan karena cinta kasih kepada Allah Ta'ala Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa Hal ini ditegaskan Allah A.W. dalam Al-Quran Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perjelasannya Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Kecuali neraka Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan Nah sahabat muslim itulah kisah tiga orang pertama yang masuk neraka Mereka melakukan amal kebaikan Namun ternyata mereka melakukannya karena ingin mendapat pujian Pengakuan dari sesama manusia Hal itulah yang membuat mereka berakhir di neraka Padahal semua yang kita lakukan harusnya hanya untuk Allah SWT Hal ini sesuai firmannya Katakanlah Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam Quran Surat An-Na'am ayat 162 Nah sahabat muslim Jangan lupa untuk berbagi informasi dengan cara share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!